selamat menikmati kali ini saya akan membahas cara menjual channel youtube di forum luar nah disini saya sudah membuktikan dengan channel saya sendiri ini saya sudah berhasil menjual kebetulan channel saya ini sudah memenuhi syarat untuk monetisasinya dan subscribernya juga sudah mencukupi untuk termonetisasi jadi kali ini saya akan mencoba menjual karena sudah tidak terurus nah kali ini saya akan memberikan forum-forum yang bisa untuk sebagai perantara untuk menjual channel youtube kita oke langsung saja kita ke tutorialnya oke sebelum kita menuju ke forumnya langkah baiknya kalian persiapkan dulu channel kalian nah disini sebagai contohnya ini adalah channel saya yang nantinya ini akan saya jual ini berhubung sudah laku jadi ini saya login menggunakan akun yang berbeda ini sudah laku dibeli oleh orang India nah disini channel saya sudah mencakup mencakup 1000 subscriber ini adalah subscribernya 2,5 ribu videonya 104 kontennya konten musik musik indie disini saya mengupload kebetulan ada yang viewernya juga lumayan jam tayangnya juga sudah memenuhi syarat untuk monetisasi tapi di sisi lain ini saya ajukan monet hampir 6 bulan tidak ada email dari youtube jadi alasan saya menjual ini karena susah termonetisasi ini ya mau gak mau saya harus jual akun ini ya daripada gak kepakai kan nah ini dia oke disini yang harus kalian persiapkan yaitu yang pertama kalian perlu screenshot dari channel kalian pada bagian fitur-fitur youtube kalian ini kalian screenshot ini ada beberapa jumlah subscriber kalian sampai yang kalian sudah memenuhi atau belum dan disini statusnya adalah menunggu review dari pihak youtube ini kalian bisa screenshot nanti sebagai bukti untuk menjual di forum yang akan kita lakukan nanti oke yang kedua kalian bisa screenshot pada bagian pedoman komunitas disini adalah contoh dimana channel saya ini layak dan sedang ditinjau oke berikutnya kalian juga bisa menampilkan jumlah tayangan kalian dari channel kalian ini ini merupakan total dari awal saya buat sampai sekarang nah kalian bisa mempersiapkan beberapa hal itu nah untuk yang pertama saya akan menjelaskan forum yaitu arts.id nah arts.id ini adalah forum khusus untuk Indonesia jadi rata-rata dominan orang Indonesia yang ada di forum ini nah disini kalian bisa membuat treat baru atau WTS untuk channel youtube disini sudah disediakan untuk forum-forum khusus untuk menjual youtube twitter facebook blog dan lain-lain nah disini kalian bisa mengiklankan untuk channel kalian nah namun kekurangan dari arts.id ini untuk membuat sebuah treat baru kalian akan diminta untuk minimal aktif dalam forum berapa bulan itu pokoknya ada syaratnya gitu dari adminnya disini nah jadi buat kalian yang pemula agak susah untuk menjual channel kalian disini jadi saya sarankan jual saja di channel forum luar nah disini saya akan lebih mengajak kalian untuk tutorial di forum luar untuk lebih detailnya itu gimana untuk situs yang kedua saya menggunakan epicnpc.com nah disini situs yaitu forum jual beli youtube untuk rata-rata penggunanya adalah orang luar negeri jadi disini kalian sangat-sangat dihargai sekali disini asal kalian menjelaskan channel kalian secara detail dan jujur pasti ada aja yang beli disini nah disini ada juga menjual fornet account untuk game disini oh ya sebelumnya kalian bisa daftar terlebih dahulu disini caranya mudah seperti kalau kita daftar di forum-forum lainnya cukup dengan konfirmasi email udah bisa membuat trade ini oke disini langkah selanjutnya adalah kita membuat trade baru untuk mengiklankan channel youtube kita nah disini kalian bisa klik post trade kalian klik lalu kalian bisa membuat trade baru nah sebelumnya ini ada instruksi yang harus kalian lakukan disini adalah sebelum kalian kalau mengiklankan channel kalian kalian perlu memasukkan informasi yang ada di disini nah disini kita disuruh untuk mengaitkan channel youtube yang akan kita jual nah kita cukup copy url channel youtube kita lalu kita copy kan ke dalam form kalian bisa masukkan kode ini di info tentang tentang channel kalian nah disini kan ada menu upload upload disini adalah bagaimana gambaran untuk channel kalian nah disini kalian disuruh mengopikan kode ini kebetulan ini dari pemiliknya udah berhasil mengaitkan dan sudah dirubah nah ini kalian bisa copy kan di detail ini nanti kalian kodenya ada disini nah jika sudah kalian bisa confirm ownership ini artinya kalian sudah berhasil mengaitkan akun kalian di forum ini nah selanjutnya kalian tinggal membuat trade nah kebetulan disini saya sudah membuatnya jadi contohnya seperti ini berhubung ini adalah channel Indonesia tapi saya mengiklankan di forum luar jadi harus pakai bahasa inggris ya mau gak mau oke oke disini contohnya seperti ini saya mengiklankannya nah kebetulan ini saya sudah terjual jadi statusnya sudah sold apabila kalian ingin menjual ini statusnya adalah WTS nah kalian untuk judul untuk iklannya kalian bisa membuat semenarik mungkin yang tentunya sesuai dengan channel kalian ya nah disini adalah menu kalian sudah mengaitkan channel kalian tadi maka akan seperti ini jadi untuk anggota yang melihat iklan kita akan secara langsung akan bisa mengecek channel yang akan kita jual ini sendiri untuk iklannya kalian bisa meniru seperti saya ini kalian bisa mengisi nama channelnya nijenya apa subscribernya berapa videonya jumlahnya berapa status monetisasi nya sudah review atau belum nah tidak ada pelanggaran nah disini saya memberikan sekalian adsense sama gmailnya serta kalian sertakan harganya nah disini saya memberikan harga sekitar 45 dollar transaksinya via paypal nah untuk transaksinya ini berhubung ini forum luar negeri jadi saya memudahkan amannya itu menggunakan paypal jadi kalau kita menggunakan bank kan biasanya tidak support untuk pembayaran luar negeri paypal lebih aman nah kalian bisa gunakan ini sebagai metode pembayarannya lalu kalian bisa sertakan link-link sosial media kalian supaya nanti anggota lainnya bisa menghubungi kalian lewat sosial media kalian serta kalian sertakan screenshot yang sudah kalian buat tadi seperti di bawah ini kebetulan ini ada orang yang sudah minat dan membuat harga jadi di forum ini kita menggunakan pihak ketiga jadi uang akan dibayarkan apabila pembeli sudah setuju dengan harga yang akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian nah disini kita disuruh untuk mendiskusikan harganya terlebih dahulu setelah itu jika sudah deal maka kita akan disuruh menginput total harganya ini nah di item press ini kita tinggal menginputkannya disini misalkan 25 dollar kita tinggal memasukkannya dan klik submit ini setelah itu kalian akan memulai pembayaran pihak ketiganya nah disini pembeli akan disuruh mentransfer ke rekening sesuai jumlah yang kita inputkan tadi untuk lebih amannya sebaiknya kalian menggunakan metode paypal tadi nah disini adalah pesan dari penjual saya disini adalah menanyakan harganya berapa harganya saya memberikan harga nego 25 dollar nah disini pembelinya menanyakan lagi berapa lama review dari channel tersebut saya jawab sudah 6 bulanan dan tidak ada pelanggaran hak cipta oke ternyata disini saya ada yang berminta lagi disini saya jawab nah disini sudah ada yang berminat lagi ini bisa dilihat dari negaranya adalah negara India kemudian saya membalasnya saya sudah menurunkan harga 25 dollar dan ternyata sudah orangnya itu langsung chat ke Facebook saya nah disinilah fungsi dari kalian menginputkan sosial media kalian di iklan tersebut jadi pembeli malah ada yang lebih merasa aman menghubungi langsung ke sosial media kita nah disini adalah percakapan antara saya dan pembeli kebetulan orang India bagi kalian yang bahasa inggrisnya agak kurang mengerti kalian bisa menggunakan google translate gak apa-apa nah kemudian ini kebetulan pembelinya menanyakan harga-harga yang sudah saya inputkan tadi diantaranya yaitu nichenya musik saya jawab disini musik indonesia untuk adsense nya masih kosong disini saya memberikan bonus gimbal juga jadi tinggal mengubah passwordnya saja nah disini sudah setuju saya akan membeli dan si pembeli memberikan screenshot untuk pembayarannya disini nah disini sekituan saya sudah cek dan ternyata memang sudah sukses dikirim kemudian saya memberikan username dan password dari channel ini nah seperti inilah jika kalian tidak mengerti ya saya ini sebetulnya juga bahasa inggrisnya kurang saya ini cuma mengandalkan google translate saja ini oke mungkin itu contoh dari percakapan antara pembeli di forum luar negeri ini saya rasa untuk forum ini lebih cocok dibandingkan dengan forum di indonesia karena kalian lebih dihargai untuk harga dari youtube nya tersebut nah meskipun disini saya channel nya sudah 6 bulan tidak ada kejelasan monetisasi nya ini nyatanya laku juga oleh orang india ini nah intinya kalian sesuai channel aja jangan mengada-ada gitu oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ada kurang lebihnya saya mohon maaf jika kalian masih bingung atau mau bertanya bisa di link komentar di bawah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati